Selamat datang di channel saya, disini saya akan membagikan video tentang 20 jenis ikan hias yang bisa dipelihara tanpa menggunakan oksigen atau aerator. Sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe yang belum subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan semangat terus bikin kontennya. Tidak sedikit pencinta ikan yang menanyakan, apakah ikan hias ini ada yang bisa hidup lama tanpa pompa oksigen atau aerator ini. Ada beberapa jenis ikan wajib diberi aerator atau pompa oksigen untuk bertahan hidup. Tetapi juga ternyata cukup banyak jenis ikan hias air tawar yang tidak perlu tambahan oksigen. Nah, berikut ini adalah beberapa di antaranya sebagai referensi Anda. Ikan cupang Siapa yang nggak tahu ikan hias air tawar satu ini? Ikan cupang yang masih satu famili dengan ikan gurami ini memiliki variasi warna beragam dengan buntut menjuntai yang indah, nggak cuma cantik. Perawatan ikan hias air tawar ini sangat mudah. Ikan cupang nggak membutuhkan tempat atau akuarium yang besar dan juga oksigen untuk dapat bertahan hidup, sifatnya yang agresif. Bahkan kesesama ikan cupang, mengharuskanmu untuk selalu memisah ikan ini dengan ikan lainnya. Soal makanan, toppers bisa memberikan jentik-jentik nyamuk, cacing darah, ataupun cacing rambut yang merupakan makanan kesukaan dari ikan hias satu ini. Ikan gapi Berbicara tentang ikan yang minim perawatan, nggak lengkap rasanya jika nggak menyebutkan ikan gapi. Ikan berukuran kecil dengan ekor dan sirip yang berwarna-warni ini memang terkenal bukan hanya karena kecantikannya tapi juga perawatannya yang mudah. Bahkan, jika ikan gapi sudah merasa nyaman dengan lingkungannya, mereka bisa dengan mudah berkembang biak, loh. Ikan pedang Swordfish Ikan pedang memiliki ciri khas warna yang merah dan sirip yang lancip memanjang layaknya pedang pada pejantan dari ikan ini. Untuk memelihara ikan pedang juga nggak diperlukan perawatan istimewa, cukup akwarium dan pelet makanan ikan. Ikan hias air tawar ini bisa bertahan meski tanpa alat oksigen, guis. Ikan molly Cantik, dan mudah dirawat adalah alasan mengapa ikan molly memiliki banyak penggemar. Ukurannya kecil dan gempal sehingga banyak yang menganggap ikan hias air tawar satu ini lucu. Warnanya yang bervariasi juga bisa jadi daya tarik yang menarik, ikan ini juga memiliki daya tahan yang kuat dan mampu untuk bertahan hidup meski nggak memiliki alat pompa oksigen sama sekali. Ikan tetra Ikan tetra memiliki banyak jenis dan termasuk ikan hias air tawar berukuran kecil. Perbedaan jenis-jenis ikan tetra ini bisa dilihat dari warnanya. Ikan hias air tawar satu ini paling cantik jika dipelihara dalam jumlah yang banyak karena sifatnya yang berkoloni, nggak cuma mudah dipelihara, harga ikan tetra juga relatif murah. Namun, untuk jenis yang langka, harga ikan hias ini bisa mencapai jutaan untuk satu ekornya. Ikan Black Ghost Meski populer di Indonesia, siapa sangka ikan Black Ghost atau Black Pantom ternyata merupakan ikan asal sungai Amazon dan Suriname. Warnanya yang hitam dan bentuknya yang pipih dengan sirip panjang membuatnya disebut ikan Black Ghost. Soal makanan, ikan Black Ghost nggak banyak pilih-pilih. Ia suka memakan jentik nyamuk dan serangga air kecil lainnya. Pelet ikan juga bisa jadi pilihan mudah untuk toppers yang nggak mau ribet. Nomor 7 Ikan Oscar Untuk toppers yang ingin ikan hias yang garang, ikan Oscar bisa jadi pilihan tepat. Bentuk fisik Oscar terlihat seperti ikan nila, namun dengan warna dan kombinasi warna sisik yang lebih variatif, ikan ini termasuk karnivora dan agresif sehingga ada baiknya jangan mencampur ikan Oscar dengan ikan hias lainnya, ya. Ikan Manfish Ikan Manfish yang memiliki nama lain Angelfish adalah ikan hias air tawar yang tepat untuk toppers yang mencari ikan hias dengan tampilan elegan. Bentuk pipih dengan sirip panjang yang cantik serta gerakan yang tenang pasti membuat siapa saja yang melihatnya ikut merasa rileks. Ikan Plety Sekilas ikan plety memiliki bentuk dan penampilan menyerupai ikan molly. Hanya saja, ikan hias air tawar satu ini memiliki warna yang lebih mencolok. Ikan ini nggak cuma mudah dirawat tapi juga sangat jinak. Harga dari ikan ini juga termasuk sangat murah, loh. Ikan Komet Memiliki nama latin Caracius auratus, ikan komet termasuk ikan hias air tawar yang banyak digemari. Selain karena perawatan dan daya tahan yang baik, sifatnya yang jinak membuat ikan komet bisa menjadi sahabat yang baik bagi ikan hias lainnya di dalam akwarium, Keindahan dari ikan hias air tawar satu ini adalah kombinasi warna yang dimilikinya sangat beragam mulai dari merah, putih, kuning, hitam dengan pola-pola abstrak yang cantik. Ikan Lemon Ciri khas dari ikan hias air tawar ini adalah warnanya yang kuning seperti warna lemon. Ikan lemon yang memiliki nama latin Neolamprologus lelepi ini memiliki daya tahan yang cukup kuat sehingga cocok untuk mencari. Ikan bala Ikan bala terkadang disebut juga ikan hiu bala karena bentuknya yang sekilas menyerupai ikan hiu. Tapi, toppers nggak perlu khawatir karena ikan hias ini nggak sebuas ikan hiu dan juga hidup di air tawar. Ikan hias air tawar ini memiliki sisik dan sirip metalik yang kontras dengan warna hitam dan putih sehingga sangat cantik saat berada di dalam akwariummu. Di habitat aslinya, ikan ini bisa tumbuh hingga 35 cm. Ikan Zebra Rekomendasi ikan hias air tawar yang mudah dipelihara selanjutnya adalah ikan zebra. Ikan yang satu ini memiliki tubuh yang kecil dengan pola yang cantik. Ikan dengan pola garis-garis seperti zebra ini merupakan omnivora atau bisa memakan apapun, kamu dapat memberikan pelet atau makanan beku udang air asin. Saking mudah untuk dipelihara, ikan ini juga mudah untuk bertelur. Ikan Lele Hias Sama seperti ikan nila, ikan lele memiliki varian yang bisa dipelihara sebagai ikan hias akwarium. Ikan lele hias ini memiliki warna yang berbeda dari ikan lele biasa, karena terdapat totol-totol merah muda dan merah tua dengan kombinasi warna putih bening. Ikan lele hias ini kuat dan tahan, sehingga bisa dipelihara tanpa bantuan oksigen tambahan. Ikan nila hias Jangan salah, ikan nila bukan hanya jenis ikan yang bisa dimakan, melainkan ada juga ikan nila hias. Ikan nila hias ini memiliki keindahan corak tubuh dan warna yang beragam sehingga enak dipandang. Ikan nila yang harganya murah ini pun mudah dikembang biarkan, oleh karena ketahanannya yang tinggi, ikan nila bahkan bisa hidup di kolam tanpa bantuan aerator atau penambah oksigen. Hanya saja pisahkan ikan nila ini dengan ikan lainnya, karena ikan nila termasuk jenis ikan hias air tawar predator yang menyerang ikan jenis lain yang lebih kecil. Ikan koki Ikan koki yang banyak jenisnya ini postur tubuhnya sangat lucu karena berbentuk bulat dan pendek. Oleh karenanya ikan ini seolah kesulitan saat berenang dan terlihat lucu. Namun, kabar baiknya ikan mas koki ini merupakan ikan hias yang mudah dipelihara dan tahan, oleh karenanya ikan koki bisa hidup di akuarium yang tanpa dipasang aerator atau penambah oksigen. Tentunya, asal perawatan pakan dan air tempat hidup dijaga dan tambahan lagi jangan dicampur dengan ikan komet yang suka menyerang ikan lain. Ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu yang berwarna hitam monoton memang kurang dilirik bahkan dijuluki ikan monster. Namun, jangan salah ikan sapu-sapu hias memiliki warna yang beraneka ragam bahkan ada yang garis-garis hitam putih yang cantik sehingga tidak kalah indah dengan ikan hias lainnya. Ikan sapu-sapu sangat mudah diperoleh di sungai dan kali dan biasanya difungsikan sebagai pembersih kolam dan akuarium. Oleh karenanya ikan yang suka mendekam di dasar kolam atau akuarium ini, mampu bertahan hidup tanpa oksigen tambahan. Bahkan, ikan ini bisa hidup di air yang tercemar limbah yang kotor dan beracun. Ikan cana atau ikan gabus hias Salah satu yang bisa Anda pelihara adalah jenis ikan gabus toman atau cana mikropeltes atau ikan cana jenis lainnya. Ikan ini juga merupakan ikan yang bisa hidup tanpa aerator atau bantuan oksigen dan makanan pun gampang bisa berupa cacing, ikan-ikan kecil, serangga ataupun pelet buatan, so, cocok banget buat Anda yang tidak mau ribet dan terbebani tagihan listrik. Ikan palmas atau ikan naga Ikan palmas juga termasuk dalam ikan predator tanpa aerator yang bisa Anda pelihara. Bentuk ikan ini mirip seperti naga dalam dongeng, sehingga kerap mendapat julukan, ikan naga. Anda bisa memberikan pakan alami atau buatan untuk palmas. Kalau Anda ingin berikan pakan alami, cobalah memberinya ikan-ikan kecil dan udang-udangan. Pakan buatan bisa berupa pelet. Ikan aligator Ikan predator ini bisa hidup tanpa aerator dalam daftar ini adalah ikan aligator. Aligator merupakan salah satu ikan ganas yang mirip buaya. Ikan ini berasal dari sungai Amazon, tapi banyak yang sudah membudidayakannya. Di habitat alaminya, ikan ini mendiami perairan-perairan tenang yang minim arus. Ikan predator ini termasuk ikan yang sangat kuat. Ia mampu berada pada kondisi air yang buruk dan tanpa aerator. Itulah jenis-jenis ikan hias yang bisa hidup tanpa aerator atau bantuan oksigen meski demikian. Kami tetap menyarankan untuk memelihara ikan-ikan tersebut dengan menggunakan aerator. Itu semua demi kenyamanan dan kesehatan ikan. Terima kasih yang sudah menonton semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua.